Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 kembali menggelar inspeksi mendadak ketiga pabrik di Cibaligo, Kota Cimahi pada Senin siang sidak tersebut untuk memastikan instalasi pengolahan yang sudah baik. Komandan Sektor 21 Satuan Tugas Citarum Harum, Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat, memimpin sidak ketiga pabrik di kawasan Cibaligo, Kota Cimahi yang kerap mengeluarkan limbah. Dalam sidak kali ini, satu persatu pabrik di kawasan tersebut didatangi dan ditinjau. Pengolahan air limbah di dua pabrik sudah baik, bahkan air limbah yang kerap mencemari sungai Citarum sudah berangsur pulih. Kini ikan pun bisa hidup di dalam kolam penampungan limbah tersebut. Sementara itu dan Sektor 21 Yusef Sudrajat menemukan pabrik yang ketiga belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah yang baik karena airnya masih keruh. Tapi ikan yang disimpan di bak penampungan tersebut bisa hidup. Selain ditegur, ketiga pabrik pun menanda tangani persetujuan akan mengolah ipal dengan benar untuk memaksimalkan pembuangan limbah yang tidak mencemari sungai Citarum. Ini harus segera diperbaiki. Kita kasih waktu, biar nanti komitmennya kita buat, waktunya berapa hari nanti kita sepakatnya. Nah setelah itu, dalam waktu yang disepakati itu kita datang lagi. Sehingga limbah yang keluar dari MPT ini benar-benar clear untuk bisa dipuang ke gas Citarum untuk tidak memotori lagi, tidak membunuh lagi ekosistif yang ada di gas Citarum nantinya. Diharapkan inspeksi mendadak yang dilakukan saat gas Citarum Harum dapat mempercepat revitalisasi sungai Citarum sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.